Pemirsa kita awal liainya siang hari ini dari Jakarta. Kesal lantaran gagal mendapat uang pinjaman untuk membayar hutang. Seorang sopir pribadi nekat merampok rumah majikannya sendiri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah menyekap kedua majikannya, pelaku kabur dengan membawa jumlah perhiasan, uang puluhan juta rupiah, dan sebuah mobil. RS diringkus saat reskrim Polsek Menteng, Jakarta Pusat pada minggu siang karena nekat merampok rumah majikannya. Dengan membawa sebilah golok, sopir pribadi ini menyekap majikannya sendiri. Pelaku kemudian pergi dengan membawa sejumlah perhiasan, uang tunai puluhan juta rupiah, serta sebuah mobil. Pelaku mengaku nekat merampok rumah majikannya sendiri lantaran terdesak, lilitan hutang, kendaraan, dan cicilan rumah pada leasing. Pelaku kemudian ditangkap polisi di rumahnya di Sawangan Depok, Jawa Barat pada minggu siang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal 365 KUHP tetap merampokan dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Penjadian jam 22. Hutang saya kurang lebih 30 jutaan. Sebelumnya sempat mau minjem uang juga? Iya, saya udah bilang terang-terangan pinjam, cuma mungkin beliau nggak ada uang. Saya juga nggak tahu, punya pikiran nekat. Pelaku tidak lain adalah driver korban, yang dimana pada waktu itu harusnya jam 5 sore pelaku itu sudah pulang. Tetapi pelaku sembunyi di dalam rumah itu, korban berangkat ke gereja, lalu setelah korban pulang, pelaku melakukan aksinya. Terima kasih. Terima kasih.